Intro Dipaksa menikahi pria arogan Bab 27 Kediaman Rahardian petang itu Kimi gak nginep lagi Tanya Rahardian melihat kediamannya nampak kembali sepi Gak kayaknya Tapi Ara tadi telpon kalau mau nginep lagi nanti malam Dina terlihat khawatir Emang dia masih sering lembur kayak dulu ya Ayah sih udah sering ngingetin untuk ngurangin jam kerjanya Tapi ya mungkin kerjaannya numpuk Jadi mau gak mau dia harus lembur Ibu kok curiga kalau dia lagi ada masalah sama suaminya ya Ayah dengarkan kemarin Dia ngasih jawaban yang berbeda ke bapak Rahardian terdiam Memang sempat terlintas di benaknya jika si sulung sedang ada konflik dengan sang menantu Tapi saat Rahardian menanyakan kembali kemana Andre pergi Amora langsung meralatnya Nanti malam ibu mau tanya langsung ke si Ara Apa yang sebenarnya terjadi Hati-hati bicara sama dia, bu Anak itu gak seterbuka Kim Dia lebih serina nyimpen masalahnya sendiri Daripada harus berbagi kesedihan Rahardian mengingatkan Dina Kalau ngomong sama arah Harus lebih sabar Jangan ngegas Nanti malah dia semakin nyembunyiin masalahnya Dan semoga aja mereka emang baik-baik aja ya Ucap Dina penuh harap Karena orang tua mana yang tak ikut sedih saat mengetahui putrinya sedang dirundung masalah Apalagi menyangkut masalah rumah tangga Jam menunjukkan pukul sebelas malam Waktu yang tak lazim untuk seorang perempuan baru kembali dari tempat kerjanya Amora datang mengendap-endap seperti tak ingin mengganggu jam istirahatnya para penghuni rumah Bahkan dia sengaja menenteng stileto miliknya dari luar pintu rumah Rah! Suara Dina membuatnya terperanjat Bu! Bikin kaget aja Amora sedikit protes Dari kantor apa main dulu? Dari kantor lah Aku emang biasa main Temen aja bisa dihitung jari Tapi ini udah malem loh Kayak gak ada besok aja Gerutu Dina Emang aku yang mau punya kerjaan numpuk Udah makan Dina sengaja mengalihkan pembicaraan Belum si Tadi cuma ngemil puding doang di kantor Udah ibu tidur aja Aku bisa masak mie kalo lapar Emang aku anak kecil Si Sulung memang jauh berbeda dengan si Bung Su Jika Kimi selalu memanfaatkan orang-orang sekitarnya untuk dimintai tolong Amora malah terlihat enggan menyusahkan orang lain Jika Kimi akan menceritakan semua masalahnya dan kadang Dina ikut dibuat kesal dengan cerita-cerita putrinya itu Amora seperti malas berbagi keluh kesahnya Ibu juga lapar sih Makanya ibu turun mau bikin mie juga Dina beralasan Yaudah nanti aku bikinin juga buat ibu Ucap Amora dengan riang Kamu mending bersih-bersih dulu deh Biar ibu yang masak mie Usul Dina Amora memilih menurut Karena pada dasarnya ia pun ingin sekali segera mandi dan berganti pakaian yang nyaman Tak terasa tetesan air mata Dina membasahi pipi Dia benar-benar tak tega jika si sulung benar-benar sedang berkonflik dengan menantunya Baginya Amora adalah sosok wanita idaman setiap lelaki Cantik, baik, sopan, cerdas dan juga pandai memasak Pria mana yang tak mengidam-idamkan putrinya itu Dan jika benar putrinya sedang berkonflik dengan sang menantu Apa penyebabnya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di dada wanita paruh baya itu Masterpiece ibu Dina Mikuah dengan telur dan irisan cabai rawit Amora yang lapar langsung berselera Dina bertahan untuk tak membuka mulutnya selama putrinya makan Terlihat jelas bahwa Amora nampak kelaparan Hanya semangkuk mie instan bercampur telur dan potongan cabai rawit Dia habiskan dalam waktu sekejap Bahkan saat Dina menambahkan telur yang ada di mangkuknya Amora nampak bahagia Aku yang cuci piring Ibu tidur aja deh Udah malam Ucap Amora seraya merapikan bekas makan mereka Dina mencekal pergelangan tangan sang putri Dengan sedikit menggerakkan matanya Amora pun duduk tanpa suara Ada yang mau ibu tanya sama kamu Ucapan Dina berhasil membuat jantung Amora bergemuruh Dia tahu arah pembicaraan sang ibu akan dibawa kemana Pasti ibunya akan mempertanyakan perihal rumah tangganya Sekali lagi ibu tanya Andre kemana? Dinas keluar kota? Jawab Amora buru-buru Berusaha berbicara senormal mungkin Minggu depan ajak kemari ya Kita makan bareng Udah lama juga kalian gak nginep disini Ah, itu Insya Allah Amora mulai gugup Apa Andre belum pasti pulang minggu depan? Kata kamu besok dia pulang Dina mulai memojokkan Iya, besok juga pulang Tapi kan aku gak tahu dia bisa atau enggak Soalnya dia sibuk Dia apa kamu yang sibuk? Sebuah pertanyaan sederhana namun begitu mensuk Rah, status kamu sekarang ini bukan lagi putri dari Rahardian Tapi juga istri dari suami kamu Mungkin ayah sama kakek bangga punya anak perempuan yang kompeten di bidang pekerjaan yang biasa digeluti pria Tapi suami kamu belum tentu senang Kalau kamu seperti ini terus Berangkat pagi pulang malam Dan bahkan kata ayah kamu masih suka kerja di akhir pekan Kapan waktu untuk suami kamu Ucapan Dina berhasil meremes-remes jantung Amora Apa kamu yakin Andre gak keberatan dengan semua yang kamu lakuin ini? Mungkin bibir Andre bisa bilang Aku gak apa-apa Tapi harusnya kita sebagai perempuan yang peka apa kebutuhan suami kita Amora tertunduk Semua nasihat sang ibu seperti sindiran baginya Jangan sampai suami kamu yang baik Yang cinta sama kamu berpaling ke perempuan lain karena keegoisan kamu Lanjut Dina Ibu Rengek Amora yang ketakutan hal itu akan terjadi Mudah-mudahan aja gak? Amit-amit deh Jauh-jauh deh hal yang kayak gitu di keluarga kita Si Satria yang sableng aja sekarang mah jadi suami soleh Apalagi Andre yang emang dari dulunya baik Ucap Dina kembali menenangkan kekhawatiran di wajah putrinya Satria kepaksa jadi suami soleh Main aman dia Daripada ada pelru nyasar di kakinya Amora menimpali Tapi taurung ucapan sang ibu berhasil mengacaukan pikiran wanita cantik itu Keesokan harinya selepas pulang dari kantor Amora memilih pulang ke apartemennya Selain karena ucapan sang ibu Tapi memang sebelumnya dia hanya berniat menginap dua malam di kediaman orang tuanya Hari masih petang saat itu Amora memilih memasak menu makan malam untuknya dan juga Andre Sebagai permintaan maaf juga kepada sang suami Malam ini aku masak makan malam Sebagai tanda permintaan maaf aku Kamu pulang cepat ya Isi pesan yang Amora kirim untuk Andre Tak ada balasan Tapi bercentang biru Tanda pesan telah dibaca oleh Andre Amora berusaha berpikir positif Mungkin dia sedang sibuk sampai-sampai tak sempat membalas pesan darinya Jam menunjukkan pukul 19 Tapi bau parfum Andre belum tercium di apartemen yang mereka tinggali Makin cemas saja Amora Pikirannya sudah berkelana jauh kemana-mana Tapi saat mendengar seseorang sedang memencet pas kode kunci apartemennya Wajahnya langsung sumringah Benar saja wajah lelah Andre menyambut dirinya Dan itu berhasil membuat senyum di wajah cantik Amora Mau langsung makan apa mandi dulu? Tanya Amora dengan hati bergetar Dia masih ketakutan jika sang suami masih belum memaafkannya Andre terdiam Seolah tak percaya jika yang ada di hadapannya adalah perempuan yang telah ia hianati Aku mandi dulu aja Jawab Andre sedikit kikuk Aku siapin air panas Gak usah Aku mandi pakai shower aja Pria itu pun berlalu meninggalkan perempuan dengan senyum manisnya Tak banyak kata yang mereka ucapkan saat makan malam Karena keduanya pun masih terlihat canggung satu sama lain Maafin aku Andre mendekap tubuh semampai sang istri dari belakang Kala Amora sedang mencuci piring Aku juga minta maaf Karena gak ngertiin kamu Jawab Amora Menghentikan kegiatannya Kemudian membalikkan tubuhnya menghadap sang suami Sebuah sambaran mendarat di BBR sang suami Namun saat Amora akan menjauhkan tubuhnya Andre kembali mendekap tubuhnya Menyambarnya dengan envesu menggebu Karena dilanda kerinduan yang sama Bunyi alarm pagi berhasil membuatnya terjaga Amora merasakan kakinya kebas Karena kaki sang suami yang sedang mendekap erat Rasa bahagia membuat kedua sudut bibir perempuan cantik itu tertarik ke atas Karena rasa syukur sebab ternyata Andre telah memaafkannya Bahkan tak membahas pekerjaannya lagi Amora menyambar BBR pria yang masih sedikit mendengkur itu Tapi saat Amora Memperhatikan tubuh suaminya Dia langsung terkesiap kala melihat beberapa tanda indah di dede sang suami Dan fatalnya bukan dia yang membuatnya Mas Amora mengguncang tubuh suaminya Mas bangun Tangis Amora akhirnya pecah Saat kembali melihat bekas cakar N di puncak sang suami Hatinya hancur bersama cinta yang perlahan pergi Hingga akhirnya hanya rasa penyesalan yang tersisa Thomas yang sedang terpuruk karena kisah percintaannya yang berujung tragis Membuatnya lari ke Alknol L Malam itu dengan langkah gontai pria bertubuh tinggi Dengan wajah khas timur tengah yang mempesona Dia memasuki kafe milik sahabatnya Nyaiet Panggilnya dengan Sep 0T 0L di tangannya Temenin gue minum Gary yang tak tahu tentang peristiwa apa yang sedang menimpa sahabatnya itu Langsung menghampiri tubuh yang sempoy nol ngan Thomas Lu ngajak gue minum Tapi mulut lu udah bau nge Gerutu Gary seraya membawa tubuh sahabatnya itu Ke salah satu kursi kosong di sudut kafe Thomas tertawa geli mendengar gerutuan Gary Bagus dong Berarti gue naik level dari onta jadi naga Keren Keren Kita harus syukuran ganti nama gue nih Dengan tangannya yang kesulitan membuka B 0T 0L yang ia bawa Sini gue buka Sambil melambaikan tangannya ke salah seorang pegawai kafenya Ambilin pembukaan botol Titahnya Panggilin si MB Sekalian kita syukuran kehamilan si pucuk Mau jadi om Thomas terus saja cengengesan Gary sedikit terkejut mendengar berita kehamilan istri sahabatnya itu Sebab sepertinya Satria lupa mengabarinya Buru-buru dia menghubungi sangat calon ayah itu Sekedar memastikan berita bahagia tersebut Paan Jawab Satria sedikit ketus Elo Segitu sewotnya lu Gue telepon Lagi manjat Kelakarnya Lagi ngel nol ninyonya Jawab Satria yang memang sedang menemani sangat istri tidur Kata si onta Bocil lu udah lagi ngandung bocil Bener Gary langsung memastikan ucapan Thomas Hehehe Wih selamat ya Gak tau bikinnya tau-tau udah hamil aja tuh bini Kampret emang dasar lu monyet Lama amat yang ngambil pembuka botol Dia ngambil ke rumah lu Bentak Thomas pada Gary Ada si onta Selidik Satria Ada Lagi MB0K Tapi gue gak tau kenapa Bokapnya kawin lagi kali Gary berperaduga Ceweknya hamil Lah tinggal kawinin doang Apa susahnya Ampe Mabnol K Mabnol kan gini Gary memotong ucapan Satria Masalahnya bayi yang dikandungnya Bukan anak si onta Waduh Bahaya amat tuh si bunga pasir Bunga pasir Satria bingung Bunga pasir Bing Tai kucing Kedua orang sableng itu pun terbahak-bahak Nanti gue nyusul ke sana deh Setelah nyonya molor Dibuat capek aja si Bing Biar cepet molor Usul Gary Sebuah usulan yang membuat si pemilik iman cetek itu menyeringai Saat melihat sang istri yang masih anteng di bawah ketiaknya Suasana kafe masih nampak ramai saat Satria menginjakan kakinya di sana Setelah menidurkan bayi besarnya yang kelelahan karena ulahnya Satria pun segera pergi menuju kafe milik Gary Pria tampan itu segera menghampiri lambayan tangan sang pemilik kafe yang duduk bersama pria yang sedang dirundung pilu Dulu abis-abisan lu ngeledekin gue Kayak abek aja lu patah hati lari ke Alknol H0L Lah sekarang apa? Satria menyindir Thomas yang sedang menuangkan minuman ke gelasnya Tanpa menghiraukan ucapan Satria Tangs Bro Segera Satria menyambar gelas yang baru saja hendak Thomas tenggang Punya gue itu Kambing Bentak Thomas Kudu nyanyi Gugur bunga Ini mah ceritanya Ejek Satria Ingat bro MT1 tumbuh seribu Sedikit respect sama gue Coba lu bayangin kalau lu ada di posisi gue Bayangin sama lu kalau si pucuk selingkuh sama si prasasti Baru diancem bapak mertua lu aja dulu Udah mab 0 ka mab 0 kan Gak kebayang sama gue kalau itu ampe terjadi Bisa bisa langsung masuk muri loh Karena jadi orang gila tertampan se-Indonesia raya Thomas yang belum sepenuhnya embuk mengingatkan kejadian hampir setahun lalu Terus gue harus apa nih Gue bikin tuh cowok yang udah ngehamilin cewek lu Atau gue keberi sekalian Percuma Gak akan ngembaliin keadaan Thomas kembali menuangkan minuman ke gelasnya yang telah kosong Yaudah kalau gitu mah Ikhlasin aja Bersyukur harusnya lu tau sekarang Lebih ribet lagi kalau kejadian ini terjadi setelah kalian kawin Sambil menyambar kembali gelas yang kembali akan ditenggak Thomas Nikah kali, kawin sih sering Thomas menjambak rambutnya kalau wajah sang mantan kekasih kembali muncul dalam ingatannya Memang tak mudah mengikhlaskan seseorang yang kita cintai untuk bahagia bersama orang lain Apalagi banyak kenangan manis yang telah terukir bersamanya Coba deh kalian bayangin ada di posisi gue Dia yang dulu lugu gue bikin profesional Kok bisa dia ngehianatin gue Gak mikir apa tanpa gue apalah dia Heh, onta jawa Lu bikin anak orang jadi profesional disana aja bangga Sebuah toyoran kembali mendarat di kening Thomas Kali ini oleh Gary Tapi coba lu bayangin Kontribusi gue banyak banget buat hidup dia Eh bisa-bisanya setelah dia mahir dia pindah ke lain colokan Enak banget tuh cowok nikmatin apa yang udah gue didik dari nol Thomas masih membangga-banggakan hal yang tak sedikitpun berfaedah itu Iya, iya Orang waras mah ngalah Sekarang elu presidennya Satria malas menimpali Colokan elu kurang setrum kali Tah Celetuk Gary Memancing emosi Thomas Enak aja lu Heh gue ini gurunya si Bumblebe Lu pikir si embek bisa ada di tingkat mahir karena didikan siapa Titisan iblis mah beda ya yang dibanggainnya juga Gary geleng-geleng kepala Berarti punya lu optimus prime dong Gary seolah taiba dengan kondisi yang sedang menimpa sahabatnya itu Nama saudara gue keramat Gak boleh asal sebut Sebangsa Voldemort Makanya si bunga pasir pindah ke yang lebih unyu-unyu Gary dan Satria pun terbahak-bahak Bukan Voldemort Tapi Powerpuff girl Sambar Satria Duo sableng itu seolah tak ada puasnya meledek pria yang sedang sedih hatinya itu Kemana lu? Tanya Satria melihat Thomas bangkit Benol Ker Kenapa pengen lihat salah satu anggota Powerpuff Girl Sentak Thomas Apain sih ini? Geli gue ngeliatnya Thomas melempar bantal sofa berbentuk hati yang menjadi aksesoris di setiap kursi yang ada di Cafe Gary Benci gue liat bentuk lope-lope kayak gitu Thomas benar-benar terlihat murka Iya, suka-suka lu dah Nanti gue potek-potekin tuh bantal biar samaan kayak hati lu Jawab Satria sambil membantu Thomas berdiri Ngapain lu pegang-pegang gue? Najis Bentak Thomas yang tak terima dengan apa yang Satria lakukan untuknya Pegangin lu doang Tah Anggap aja gue lagi jadi pengawal presiden Satria tetap memegang rat tubuh kekar Thomas Cuma malam ini, awas lu besok pegang-pegang gue Ih, najis Gue juga najis pegang lu Pulang dari sini mau langsung mandi pake desinfektan gue Bawa ke toilet belakang aja Jangan pake toilet umum Pinta Gary Takut bikin pengunjung gak nyaman Lanjutnya Satria dengan setia membawa tubuh limbung itu ke toilet yang berada di bagian belakang Yang biasa digunakan oleh para staff pegawai kafe Maaf pak, toilet yang di sebelah sana lagi rusak Tapi yang di sebelah sini toiletnya jongkok Ujar salah seorang pekerja Emang kamu bisa mastiin kalau di toilet duduk orang-orang gak jongkok? Ketus Thomas Kemudian masuk ke dalam toilet Maaf ya, mbak Lagi patah hati Ucap Satria Beberapa menit kemudian Biting Teriak Thomas dari dalam toilet Kenapa? Satria langsung mode panik Ambilin gayung yang lain Teriaknya lagi Emang gayungnya kenapa? Rusak Gayungnya bentuk lope Jijik gue pegangnya juga Mending kagak usah cebok Ketusnya Kimi bangun dengan tubuh yang begitu lelah Permainan Satria semalam betul-betul membuatnya tak berdaya Pria itu selalu bisa membuatnya menjadi seorang ratu Perlahan dia melepas simpul kaki mereka yang saling berdekatan berusaha untuk tak mengganggu sang suami yang baru kembali dari kafe sahabatnya saat fajar hampir tiba Masa bodohlah apa yang mereka lakukan di sana Karena Kimi percaya suaminya tak akan melakukan hal-hal yang akan mengecewakannya Tak penting juga ingin tahu apa yang suami lakukan di sana Karena yang penting saat ada di rumah Satria adalah miliknya seorang Mau kemana? Suara berat sang suami menyapa Dan kembali membawa tubuh Kimi ke dalam dekapan hangatnya Kimi tak menggubris ucapan suaminya Dia berjalan begitu saja ke kamar mandi dengan wajah ditekuk Ini bini salah vaksin kali ya pas oroknya Satria bermonolog saat tubuh Kimi menghilang di balik pintu kamar mandi mereka Karena mana berani dia berbicara langsung pada si singa betina yang sedang emosi itu Dan tak lama kemudian matanya pun kembali terpejam Menggapai mimpi yang harus dirusak oleh teriakan sang istri beberapa saat lalu Tapi, Satria harus kembali terjaga saat suara isak tangis mengusik gendang telinganya Dengan malas dia berusaha membuka matanya Benar saja, kini si singa betina sedang menangis terseduh-seduh Entah karena apa, kenapa Satria langsung duduk dan mendekap penuh kasih tubuh sang istri yang memang mudah sekali berganti mood Aku tiba-tiba ingat Kak Ara, tapi enggak tahu kenapa jadinya sedih kayak gini Aku kangen Kak Ara Ucapan Kimi dengan tangis yang begitu pilu Satria langsung teringat ucapan Thomas Otaknya sedang berpikir apa Amora sedang tidak baik-baik saja sekarang ini Apa Amora sudah tahu kelakuan bejat suaminya Apa sekarang mereka sedang bertengkar Diliriknya jam di samping tempat tidurnya Pukul 6 pagi Telepon aja Amora pasti udah bangun kayaknya kalau udah jam segini Paling lagi siap-siap ngantor Bilang aja Dede kangen sama ontinya Usul Satria Sambil membelai lembut perempuan lemah yang kadang bisa berubah menjadi singa betina yang tidak makan berhari-hari Udah Udah lebih dari 5 kali aku telepon Kak Ara, tapi gak diangkat Tangis Kimi masih berlangsung Oh, berarti lagi nanggung kali Jawaban ambigu Satria membuat sang istri menengadahkan kepalanya Meminta penjelasan lebih, kan abis ditinggal beberapa hari sama suaminya Pasti mereka lagi eng denol nin temen main si dedek Otak mesem Satria ia fungsikan untuk mencari alasan yang lebih tepat Walau sebenarnya dia pun merasa ada yang sedang tidak baik-baik saja di sana Amora yang murka langsung men-meper wajah suaminya yang kala itu masih terlelap Dan itu cara efektif membuat sang suami cepat terjaga Kenapa sayang? Andre terperanjat kaget Berenti panggil aku sayang Amora bangkit dari tempat tidur Matanya sudah mengeluarkan air mata kesedihan Kenapa? Apa aku tak sengaja mengigau memanggil nama Sasa, nama selingkuhannya? Pikir Andre Jangan pura-pura lugu Kamu mau menjelaskan seperti apa semua tanda BBR di dedemu itu Hah! Pria penuh dosa itu langsung tertunduk Wajah menyesal bercampur malu langsung terpancar dari wajahnya Dia hanya diam, tak menjawab, tak mengiakan apalagi membantah Andre pasrah Karena semua yang akan ia ucapkan pun percuma Istrinya bukanlah wanita lugu yang mudah dibodohi dengan alasan-alasan yang ia buat Secepat itu kamu berpaling dari aku Secepat itu iman kamu luntur hanya karena kurang belayan aku Mana cintamu yang katanya melimpah untukku M-A-N-A-A-A-A Hatinya seperti dicbik-cebik, dunianya seolah runtuh detik itu juga Aku sadar aku banyak salah Aku sadar aku gak bisa jadi istri yang baik buat kamu Aku sadar aku terlalu egois Dan aku berusaha akan memperbaikinya Tapi, dede Amora terlalu sakit untuk melanjutkan kata-katanya Maaf, sayang, aku hilaf Akhirnya Andre membuka mulutnya Hilaf, kamu bilang itu hilaf Kamu mau bilang kalau semua yang membuat kamu hilaf itu kesalahan aku Iya, Amora menghakiminya Ra, kasih aku kesempatan Aku akan Kesempatan kata kamu Dimana otak kamu saat kamu mencium perempuan haram itu Apa masih wajar kalau ini disebut hilaf Sekarang aku tanya Apa yang akan kamu lakuin kalau kamu yang ada di posisi aku Memaafkan Gak mungkin, luka ini terlalu dalam Dan akan terus menorehkan bekas luka yang akan aku ingat seumur hidup aku Tubuh mulai Amora menjauh dan berjalan ke arah Kamar mandi Ra, Andre berhasil mendekap tubuh berbalut selimut itu dari belakang Amora meronta dalam pelukan Andre Hatinya yang keras dan sikap keras kepala yang ayahnya turunkan kepadanya Tak mudah meluluhkan hatinya yang terlanjur beku Andre, LEPAAAS Teriak Amora sekuat-kuatnya Dan itu berhasil membuat dekapan Andre meluluh Maafin aku, Ra Jangan tinggalin aku Andre tertunduk lemas seraya mendekap erat kaki sang istri Kamu gak mau aku pergi Tapi kenapa kamu gak berfikir panjang saat mengkhianati aku Dimana posisi aku saat itu Apa semua enfesumu berhasil membuat otakmu hilang akal Aku hilaf Andre masih kekeh mempertahankan pernikahannya Begitupun Amora yang kekeh mengakhiri kisah cintanya Dengan air mata yang terus membasahi pipinya yang entah sampai kapan berakhir Amora mengakhiri kisah cintanya Terima kasih Karena kamu udah pernah membuat aku menjadi seseorang yang berarti Dan maaf Karena keegoisan aku Kisah kita harus berakhir sampai sini Hati Amora tetap sekeras dulu Saat dia berusaha mempertahankan kisahnya dengan Andre Dengan berusaha sekuat tenaga membatalkan perjodohannya dengan Satria Dan saat ini hatinya yang keras pun dia gunakan untuk bisa berpisah dengan cinta Yang dulu begitu ia bangga-banggakan Memang benar, cinta itu kedatangannya seperti misteri Dia menyusup ke setiap hati tanpa meminta izin dan pergi tanpa permisi Setiap manusia berhak menentukan jalan hidupnya untuk mendapatkan kebahagiaan Seperti Amora yang memilih untuk mengucapkan perpisahan kepada sekelumit kisah pernikahannya yang baru seumur jagung Walau Andre menangis dan memohon belas kasihnya Tapi hati Amora yang terlanjur beku tak tergoyahkan oleh ratapan sang suami Dua hari dia tak masuk kerja Dengan alasan sedang menghadiri pernikahan relasi kerjanya Amora berhasil mengelabui ayah dan juga ibunya Begitupun Kimi, sang adik yang seperti merasakan apa yang kini ia rasakan Terus saja mengirim pesan kepadanya Kakak lagi ngapain? Kok gak angkat telepon dari aku? Kakak baik-baik aja kan? Dede kangen pengen ketemu ontinya Besok ketemuan yuk Masih banyak lagi pesan yang Kimi kirimkan kepadanya Dan Amora dengan kepandainya Juga berhasil membohongi sang adik bahwa dia baik-baik saja Dan sedang cukup sibuk untuk mereka berjumpa Hanya butuh waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada semua anggota keluarganya Dan saat ini bukanlah waktu yang tepat Meski hatinya setegar karang Tapi untuk mengungkapkan semua fakta yang akan membuat keluarganya ikut bersedih karenanya Amora masih belum cukup sanggup Dan untuk saat ini Amora memilih untuk menyendiri beberapa waktu Mengontrol emosinya Menata setiap kata yang akan ia ucapkan kepada keluarganya kelak Dan juga mencari jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan yang akan muncul nanti Wanita cerdas itu memilih untuk pindah Sementara waktu ke sebuah apartemen kecil yang ia sewa bulanan Sebelum akhirnya nanti wanita itu kembali ke kediaman orang tuanya Ra, please Kasih aku kesempatan untuk berubah Pinta Andre saat Amora kembali untuk mengambil barang-barang miliknya Tapi sayangnya aku bukan tipe perempuan yang mudah memaafkan Anggap aja pernikahan kita sebagai mimpi Gak terlalu banyak juga kenangan kita selama pernikahan ini Jawab Amora sambil menyeret koper yang telah terisi barang-barang miliknya Ra, apa kata orang tentang kita kalau baru tiga bulan nikah, kita udah pisah Gimana perasaan orang tua kita? Pikir? Ra, Andre berusaha menggoyahkan hati Amora dengan menyisipkan keluarga Orang tua aku udah pasti sedih dan kecewa Tapi mereka akan tambah sakit hati kalau aku pura-pura bahagia Tiga koper besar dan dua tas travel ia berikan kepada dua orang pria yang ia mitai tolong untuk kepindahannya Ra, Andre kembali mendekap tubuh perempuan yang masih berstatus istrinya itu dari belakang Please, Ra, maafin aku Apa yang harus aku lakuin buat bisa dapat maaf dari kamu? Pinta Andre penuh haram Air mata Amora kembali luruh, hatinya semakin hancur Bukan keinginannya dia harus berpisah dengan pria yang dulu ia perjuangkan ini Tapi jika harus kembali, sepertinya Amora tak cukup sanggup harus selalu mengingat kejadian menjijikan itu sepanjang pernikahannya kelak Perlahan Amora membalikkan tubuhnya, menatap wajah pria yang dulu begitu ia gilai Pria yang dulu selalu ia impikan untuk menjalani hidup berdua bersama hingga tua nanti Kamu maafin aku ya Please Andre kembali mengibah Tangan berjari-jari lentik itu perlahan mengurai cengkraman suaminya Karena bagaimanapun tak mudah harus mengambil keputusan sebesar ini Goodbye My love My husband Di saat yang sama di lain tempat Mah Sapa kimi pada wanita yang telah melhirkan pria tampan yang kini menjadi suaminya Iya Sayang Jawab Delena dengan hati yang berbunga-bunga mendengar sapaan mama yang telah lama ia rindukan Maaf ya, waktu itu gak bisa memenuhi undangan makan siang dari mama Ucap kimi dengan nada penuh penyesalan Iya, gak apa-apa Katanya kamu kurang enak badan kan waktu itu Delena menanggapinya dengan cara menenangkan hati sang menantu Terus gimana kondisi kamu sekarang? Udah baik kan? Tanyanya masih khawatir Masih sama Masih lemes Tapi kata dokter semuanya hal wajar kok Ini biasa dialami ibu-ibu hamil Hening beberapa saat Mah Kimi kembali menyapa Iya Sayang Mama masih ada di sini Jawab Delena dengan suara terisak Ya wanita tua itu pasti sedang menangis haru Mama tidak tahu harus bersyukur dengan cara apalagi pada Tuhan Mama ikut bahagia atas kehamilanmu Ini berita yang sangat membahagiakan Isak tangis masih terdengar Kamu seperti malaikat yang sang pencipta kirimkan untuk Mama Mama, Delena sulit meneruskan kalimatnya Karena sulit sekali mengungkapkan semua rasa bahagia yang ia rasakan saat itu Mah Mama jangan nangis Pinta Kimi dengan nada lembut Kata Satria nanti dedeknya malu denger suara tangis neneknya Itu yang biasa dia bilang kalau aku nangis Delena terkeke mendengar cara Kimi menenangkannya dengan cara yang cukup aneh menurutnya Kapan kita bisa ketemu lagi, mah Aku kangen Tanya Kimi lagi Karena itu tujuan dia menelpon Delena Sekalian aku juga pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun lalu Kimi berkata begitu hati-hati Dia takut jika Delena masih belum bisa mengorek rahasia kepergiannya Yang mungkin hal itu akan kembali menyakiti hatinya Terdengar hembusan nafas kasar dari seberang telepon Dan Kimi langsung bisa menyimpulkan jika ada tragedi yang begitu menyakitkan hati Mama mertuanya itu Kalau Mama belum siap gak apa-apa Aku gak Baiklah Mama akan ceritakan semuanya Karena sudah sewajarnya ada orang yang tahu kejahatan wirat maja Ada rasa dendam yang teramat dalam saat Delena menyebutkan nama pria yang begitu ia benci itu Dek Kimi terkejut mendengarnya Jadi benar ada rahasia besar atas kepergian Mama mertuanya itu Kimi mengelus perutnya Karena sepertinya bayinya ikut merasakan sakit seperti yang Delena rasakan Dede baik-baik ya Moi Suara satria yang berhasil mengejutkannya membuat Kimi segera menjauhkan ponsel dari telinganya Tumben udah pulang Kimi tersenyum saat menyapa sang suami yang pulang lebih awal dari hari biasanya Karena hari masih petang kala itu Bahkan semburat jingga pun masih menghiasi langit dengan begitu romantis Kangen kamu sama Dede Satria menyebar BBR Kimi kemudian berpindah ke perut ramping Kimi Sebuah kebiasaan baru setelah tahu bahwa ada Jenin dalam Erhim sang istri Dede sama Momi udah buat beres bikin sedule ngidamnya Tanya satria pada bayi mereka Padahal pertanyaan tersebut sengaja ia buat untuk sang si pemilik kebenaran Dede udah siap lahir batin nih untuk ngabulin ngidam dede sekarang dede mau apa Lanjut satria Belum beres baru beberapa doang Ya deh Jawab Kimi sambil mengelus rambut lebat sang suami Jawaban Kimi berhasil membuat satria menyunggingkan bibirnya Hari ini kamu ngidam apa Satria kembali ke wajah istrinya Ngidam kamu Jawab Kimi tanpa berpikir dua kali Kok dede kayak mominya si encum Mereka tidak tahu jika ada seseorang yang sedang menguping setiap kata yang mereka ucapkan di ujung telepon sana Seorang wanita parubaya yang begitu rindu akan sapaan mama dari pria yang ia lerk N30 tahun silam Sampai jumpa di video selanjutnya